nah 13 tes tes 123 Oke Halo guys lagi di channel gua hari ini hari gua bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul dan maci season kelima episode ke depan kelima kayak gitu ya jadi aham desa sebelumnya itu setelah plot twist yang luar biasa ya hanya gua gua juga aja nggak nyangka sama sekali loh ternyata sisir itu adalah si Freya ya selama ini dari season 1 ternyata beliau adalah Freya jadi saja sangat-sangat kita sekali menyembunyikan diri lah titiknya tapi apa ternyata banyak juga orang-orang yang sudah menduga ya bahwa sir itu adalah Freya karena jujur aja gue pribadi sebenarnya enggak pernah pikir kesana makanya pas reaksi pertama gua pas ngeliat sir berubah jadi di Freya gua pikir ya terlihat kepala gua itu ada dua beneran sir itu adalah Freya atau ya sih itu dibunuh terus ganti sama Freya gitu dimana kan asya sir yang asli itu ada sih Horn kan ya pokoknya apa something seperti itulah yang dimana ya akhirnya ketahuan tuh apa sih dan sepertinya si Freya akhirnya pengen merebut bel dari Hestia Familia ya dengan cara perang gitu jadi kita bakal lihat nanti saya kedepan-depan kayak gimana ya emang sangat bucin sekali Freya ya jadi kalau saja untuk episode kelima dari dan macisi kelima oke saya satu dua tiga hai 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 kodomo ternyata gadis kota nah itu dia dia bisa menggantikan ke sebagai sir Oh jadi dia tuh pernah ngeliatin jadi sir juga nge-roleplay aja bahasa ya Oh ini temen-temen di bar pria yang berusaha untuk jujur jiwa yang murni ya lebih mendapatkan bel ya ya membunuh sir itu maksudnya yang aslinya ya karena sir kemen nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Hai silesan player familiar atau dalam filosofi lain itu kayak sir yang persona lain atau juga iya bel pun juga ini juga aja itu sir you Oh my god gini sembuhin dulu kah aduh masalah cinta memang eh masalah cinta walah jadi riwa aja gila-gila ya tapi dia apa memang ini ya situasinya emang cukup sulit sih khususnya Tuxibel ya karena ya apa bakal orangnya emang jujur banget gitu lepas dari dia tuh tau Freya atau tidak ya suka kan apa ya itu dia sih sebenarnya sulitnya dari inilah karena emang dia kan suka itu ama Ais kan karena waktu pada saat sir akhirnya terperasaan ya bingung nih harus menjawabnya itu gimana dan ketika dia udah berkomitmen untuk nolak dan mood gua yaitu bukan suatu hal yang salah juga tentunya kata ya efeknya malah ya sih enggak tahu kemana terus dia ternyata dicersal Freya posisinya sih sebenarnya cukup parah ya karena apa namanya bel disini tadi bakal mobil lagi kayak kena mental gitu karena masih lebih kayak ngedown gitu ya karena dia lagi habis nolak sisir kalau kenapa kita di si Rio apa Rio ngejauh apa menanyain terkadang kenapa sisir itu diserang sama Freya familia itu kan kayak sih udah tahu kalau itu itu bukan siar sebenarnya meskipun nyatanya emang beneran sir pusing sekali ya hai 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 nah leia familia momo no no sir ました silesan haak sa ha 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 Rekat Shir Rekat Shir Rekat Shir maksudnya si Bell emang orangnya setia ya iya Bell pun juga punya perasaan juga tapi Ryu ah no tidak Ryu istilahnya tidak ada kesempatan gila gila maksudnya apa si Ryu bilang perasaanku kan ya berarti udah gak ada kesempatan si Ryu ya kalah sebelum memulai maksudnya Terima kasih telah menonton! 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 ya betul iya yang penting dia memakan bell ya literally literally bucin parah ya konversi oh masa pemindahan ya ya Oke, berarti dia pasti sudah menduga juga sih. Oke, selama 6 bulan. Lebih dari 1 tahun, ya kecepatan. Jadi sebenarnya ini deal-dealan yang realnya begini sih. Karena emang gak bisa tiba-tiba dikonversi kan. Karena butuh 1 tahun lebih. Raturannya emang begitu. Berarti sehingga meskipun dia masih bisa direbut lagi si Bell. Kalau dikonversi, sehingga udah gak bisa. Tapi maksudnya masih 6 bulan sih. Sampai jumpa. Atau sebagian dari guild. Oh, dikendaliin. Oh, mereka mau ngumumin kah? Otoritas pun bisa ditembus. Oh, dia mau maksat tembusin. Iya. Ya iyalah obsesinya emang gila Freya. Pasangan sejatinya, Odor. Iya, jadi setelahnya apa? Buda mata peraturan lah. Gas! Itu untuk merebut Bell. Aku akan jadi musuh. Wait what? What the fuck, Hermes? Hanya kau bisa melawan... Hmm, ke... Gila, nih. Ketar-ketir satu kota ya. Gak kenapa Hermes bilang dikasih kepada aku ketika waktunya tepat. Tadi maksud gue, dia mau kemana? Emang dia mau? Gila, sih. Gila. Gila. Emang ada banyak satu kota, anjir. Iya, cuy. what enggak jadi kayak apa suatu kota itu di aku akan masuk kekasih wodm di suatu kota itu diserang semua apa dikorbanin semua istilahnya kami wah gila-gila nih tapi tadi Hestia yang bisa bilang bisa melawan si itu kan oke udah ngubah dunia ya udah ngubah realitas what the hell happen men kita bawa ranger ya iya jadi kayak otak apa kayaknya mungkin pikirannya mereka oh oh gua ngerti bukan mengubah realitas sorry sorry tapi semua orang di kota itu diubah semua iya semuanya apa reya itu kan punya cara untuk ngendalikan orang kan pakai yang ungu-ungu mata itu efeknya itu memang matanya di ungu itu tapi kasih belok itu mematahin tekniknya yang dia sebelumnya makasih bel doang yang enggak kena karena dia mungkin tidur juga kali jadi satu kota itu diubah semua ingatannya gila di apa hipnotis satu kota coy cuma demi bel akhirnya gabung ke Freya eh lu kayaklah kenyataan sih aja belan dia oh berarti teknik i apa teknik konversinya juga apa masih di udah 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 di Freya tapi bukannya cuma ngubah ingatan doang makanya kenapa sih Freya maka tadi si Hermes itu ini karena sih Hestia yang bisa dibilang tahu tuh terkait dengan apa Hestia yang nggak bakal terpengaruh Hestia makadanya udah ngasih kertas itu tadi ke Hermes bisa jangan terlalu cepet dibilang kan dia tahu itu jadi semua orang kecuali termasuk dewa-dewinya loh berarti mereka pun juga enggak diubah ternyata orang-orangnya Freya kenalan dari kami tapi tapi sistem konversinya masih ada dong dunia bawah dan oke gila karena nggak bisa memiliki bel jadi mengubah bel untuk jadi milik dia damn enak pun juga gila kadangnya bukan jadi Hestia ya ubah realitas bener ubah ingatan agak jenggeri juga eh tapi kalau nggak gini gimana cara ngubah baliknya lagi coy dikansel sama Hestia kali nanti ya Hai usagi siluah jikin kuni hai 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 buka Freya pabrik jajanai yamete kure menele minyak kure loradake kaketemo laremo usagi oi kakenai ah ya dia eh setiap baru juga nggak Ruki Oh maka pada gak inget Oh diawasin Iya sih Hestia Hestia gak terpengaruh tuh Udah acting disini Aduh anjing susah Iya Jadi si Hestia dia sebenernya inget Tapi dia play long Karena ini harus di saat yang tepat nih Untuk kasih ke Hermes Gila Aduh Demen Aduh ngeribat Hestia ya Hestia Freya ya Maksudnya tuh ngubah satu kota ingatannya Cuma supaya semua orangnya tuh lupa Kalau si Bell itu Ya orangnya dia gitu Cuma Bell dong yang inget Konteksnya ya Kecuali kita ngomongin Hestia kan dia pake teknik Emang kan diingetin sama Hermes Ya sekalian dia pura-pura terpengaruh tekniknya Ya maksud gue Apa Ya kasiannya tuh itu sih Si Bell sih anjing Ngeri sekali Menghilangkan ingatan satu kota Mengubah ingatan satu kota Gue pikir dia mengorbankan atau apa ya Diubah ingatannya Emang tekniknya si Freya Ya Freya kan begitu kan Kayak Apa bisa ngendalikan orang gitu Kayak hipnotis gitu lah bahasanya Saimin saimin Aurario Ya tadi untuk episode kelima ya Dari Danmachi season kelima Ya tadi untuk episode kelima Dari Danmachi season kelima Jadi episode yang gila sekali ya Setelah episode sebelumnya Dimana si Freya ter-reveal Bahwa tata dia itu adalah share Di episode pun juga tidak kalah Gila gitu Jadi gue pikir bakal perang gitu kan Diantara Freya sama Hestia ya Jadi Apa bakal jadi perang besar gitu Mungkin sama Dewa Dewi Yang lain pun juga bakal ngebantuin Hestia Familia juga Seperti yang terlihat di opening tentunya Tapi ternyata tidak Jadi ternyata si Siapa Freya ya Itu Menggunakan teknik Yang dimana dia itu bisa Literally mengubah ingatan Semua orang di Aurario Apa Aurario ya Nama kotanya ya Aurario untuk Ini Apa Bisa dibilang Melupakan Bahwa Bell itu adalah Bagian daripada Hestia Familia Dan diubah ingatannya Bahwa diri dia itu selama ini Bareng sama Freya Familia Jadi selanjutnya Apa Karena kan gini Disebutin tadi kan Sama Hermes Bahwa Apa Ingatannya Eh ingatan Untuk bisa mengkonversi Anggota dari Dewa Satu Ke Dewa lainnya Itu butuh waktu Selama satu tahun lebih Jadi bahasanya itu Apa Butuh Waktu yang cukup lama Jadi Si Bell ini baru 6 bulan Jadi baru 6 bulan Jadi anggotanya si Hestia Nah peraturannya itu Apa Cuma Apa Perlu satu tahun lebih Nah makanya Akhirnya mungkin aja Tadi kenapa Akhirnya si Freya itu Dia Tidak Mau Apa Saya oke lah Karena itu adalah peraturannya Kan peraturan Para Dewa Dewi Di dunia bawah Gitu Nah terus baru akhirnya Apa Si Freya itu Menggunakan teknik tadi Itu yang mengubah Semua ingatan orang Supaya ya Mungkin aja ya Mungkin gue gak tau juga ya Apa Terakhir gue mempertanyakan Makanya Apakah konvensinya itu Bakal berubah juga Karena Ini kan cuma ingatan doang kan Jadi bahasa itu Kayak cuma yang ada di kepala doang gitu Jadi teknik sih Teknik sistemnya pun Juga sebenarnya Gak berubah Jadi bahasanya itu Teknik Makanya gue bilang tadi Antara mengubah ingatan Kalau gak mengubah realitas Kalau gue liat sih Mengubah ingatan Jadi sebet Sistemnya Bell Atau Keanggotaannya Bell Itu masih punya Hestia Keanggotaannya Bell itu masih punya Hestia Tapi Karena semua orang mengira Bell itu dari Freya Jadi gak ada yang mempertanyakan Sampai akhirnya nanti Nunggu setahun kemudian Baru Mungkin ya Tapi Kalau kayak gitu Kalau kayak gitu Hestia taunya ya Si Bell kan anggotanya Freya Jadi kayak gue gak tau tuh Nanti kenapa Apa-apa gimana Nah itu Yang satu hal yang gue pertanyakan Mungkin kalau yang tau Bisa komentar di bawah ya Tapi Gimana Untuk sistem konvensinya tadi Apakah setelah semua orang Dihilangkan ingatannya Maka Otomatis si Bell itu Jadi anggotanya Freya Kalau mood gue sih enggak ya Jadi Jadi bilang Ini Apa Untuk bisa mendapatkan Bell sepenuhnya Karena dia tidak bisa Melakukan konvensi Akhirnya si Freya Menggunakan cara ini Gitu Jadi Apa Gunakan cara Dan dimana Mengubah ingatan semua orang Nah setelah Hermes Tahu hal itu Dia langsung kasih catatan Ke si Hestia Bahwa Tolong kasih ke aku Kalau misalkan nanti Tapi jangan terlalu cepat Jadi di waktu yang tepat Dia bilang Kalau tidak Aku akan Aku akan menjadi musuhmu Jadi Kayak si Hermes Tahu bahwa Si Freya Itu bakal Menggunakan teknik Mengubah ingatannya Dia itu Pokoknya mempengaruhi Hipnotis orang Itu lah Itu Kepada diri dia juga Jadi si Hestia ini Karena Hestia ini Bisa dibilang yang Bisa Tertahan dari tekniknya Freya Gitu Nah yang jadi pertanyaan Adalah Kenapa Hestia doang Nah ini satu hal Yang gue pun juga Lupa juga ya Soalnya Apa mungkin Hestia itu Punya keistimewaan Dibandingkan Freya Gue juga lupa ya Kalau misalkan lo ingat Misalkan komentar dibuat Tapi kenapa Cuma Hestia doang Yang gak terpengaruh Ya Hestia doang Yang gak terpengaruh Sama tekniknya Freya Ketika kayaknya kan dia Menggunakan Perkuat kekuatan sucimu Sampai maksimal Kata si Hermes Jadi mana akhirnya Itu tidak membuat Si Hestia itu terpengaruh Sama tekniknya Freya Nah maksud gue Kenapa Hestia doang Gitu Atau mungkin Nama sebenarnya Semua Dewa Dewi itu Bisa Kalau misalkan mereka Mereka mempersiapkan Dengan kekuatan sucinya Itu sampai maksimal Gitu Jadi Kalau misalkan semua Dewa Dewi itu Langsung aware Gitu ya Dengan situasi Dan akhirnya Menaikan kekuatan Sampai maksimal Baru akhirnya Si Hestia nya itu Makanya semua Dewa Dewi itu Akhirnya bisa juga Sama seperti Hestia Tapi kenapa si Hermes Dia gak ngelakuin Gitu Malah nyuruh Hestia kan Betul-betul Hestia istimewa gitu Kenapa akhirnya dia Gak terpengaruh Sama tekniknya Freya kan Dan juga kan si Freya Tadi ngomong Bahwa Apa Api Murni atau apa Tadi ya Itu Mikirnya tuh Meriver ke Bell Jadi gak ada hubungan Sama kemampuannya Hestia dong Gue gak tau ya Mungkin nanti Bakal jelasin Dari sosok berikutnya Atau kayak gimana Tapi Ya itu ya Jadi pertanyaan sih Tapi ya Apa Emang situasi Emang Apa Lumayan Rumit banget ya Karena Mungkin kalau kita Gampangnya Kayak misalkan Apa Si Freya kan cantik Jadi kayak Meskipun kita Sama Freya pun Juga Kalau bisa Aku jadi Bell Aku pas Saka Sama Freya Gitu Freya itu Juga aja Kalau diri Itu mengerikan Hanya Literally Kayak Yandere Yang Bukan Yang diri Lagi Kalau misalkan Lu pernah Kasus Kasus Diri Live Dimana Obsession Itu Semenggera Terlepas Dari Freya Itu Cantik Ya Kalau misalkan Freya Itu Jelek Ngeri Pak Maksud Gue Lebih Lu Bayangin Aja Lu Ngubah Semua Orang Ingatannya Supaya Dia Jadi Milik Lu Ngeri Sekali Maksud Juga Kayak Apa Sebut Bucin Ngeri Beda Kalau Misalkan Kayak Apa Kayak Si Hestia Hestia Kan Dia Masuka Sama Bell Gimana Bucin 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 Bercanda Kalau Freya Itu Bermes Serius Banget Situasi Memang Rumit Banget Karena Bell Itu Jelas Bahwa Dia Sama Ini Suka Sama Si Ais Dan Mood Gue Kita Nggak Bucin Menyalakan Bell Karena Memang Dari Awal Yang Ngebuat Dia Pengen Menjadi Lebih Kuat Yang Ngebuat Dia Termotivasi Untuk Jadi Lebih Kuat Yang Kita Lihat S1 S2 Ya Emang Si Ais Gitu Jadi Kalau Bell Sama Ais Sukanya Ya Udah Meskipun Gue Ngedukung Ryu Banget Dimana Yuli Terli Best Girl Gitu Akhirnya Apa Bell Masukanya Sama Ais Kan Makanya Nolaksir Tapi Karena Nolaksir Itu Akhirnya Si Freya Jadi Kayak Begitu Emang Karena Ngeri Aja Freya Emang Bucin Aja Istilah Gitu Jadi Emang 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 Dia Udah Nemuin Pasangan Sejatinya Dia Jadi Dia Nggak Mau Ngelepas Itu Sampai Akhir Meskipun Dia Harus Mengorbankan Segalanya Kehormatan Harga Diri Jadi Bahasnya Demi Apapun Sampai Menjadi Gadis Kota Lah Sampai Akhirnya Melakukan Hal Yang Terlarang Ngebuat Teknik Itu Ngebuat Satu Kota Terpengaruh Dan Lain Agak Gila Tapi Apa Bisa Dibilang Freya Emang Dia Pasti Nggak Bakal Bisa Dihentikan Gue Penasaran Adalah Nanti Gimana Cara Kita Ngehentikan Freya Karena Sekarang Artinya Apa Memperlihatkan Bahwa Bell Mau Gimana Harus Bertahan Di Situasi Yang Seperti Ini Berarti Artinya Semua Orang Itu Nggak Bakal Ingat Bell Yang Kita Lihat Dari Season 1 Sama Season 4 Termasuk Ryu Jadi Ryu Itu Bisa Dibilang Gue Penasaran Sama Kondisinya Ryu Karena Kalau Ingat Ryu Itu Kan Diselamatkan Sama Bell Jadi Bahasanya Terkait Dengan Rasa Bersalah Dia Terkait Dengan Apa Ini Blablabla Lain Ya Gitu Semua Itu Kan Diselamatkan Sama Bell Jadi Semua Carter Developernya Ryu Itu Ada Karena Bell Itu Yang Bikin Gue Penasaran Masuk Si Ryu Nanti Ketika Di Posisi Sekarang Ketika Dia Tidak Pernah Ketemu Sama Bell Itu Gimana Ingatannya Ryu Terhadap Bell Itu Gimana Gitu Apa Mungkin Tata Dia Itu Masih Suram Seperti Season Season 1 Sampai Season 3 Sebelum Season 4 Sekarang Ryu Lucu Ya Sudara Sudara Gitu Tapi Gue Yakin Kayaknya Ivater Sekarang Berubah Lagi Itu Gue Gak Tahu Mungkin Nanti Si Hestia Mungkin Tahu Itu Yang Di Opening Makan Dia Kayak Ngeluarin Teknik Itu Hestia Yang Akira Membuat Satu Kota Kena Sihir Gitu Kan Itu Mungkin Teknik Yang Untuk Menghilangkan Kekuatannya Freya Mungkin Atau Tekniknya Freya Itu Gak Tahu Juga Sihir Ya Tapi Emang Situasinya Cukup Gila Jadi Ya Baik Lagi Apa Semua Ini Ada Karena Emang Obsesinya Freya Terhadap Bell Dan Bell Pun Kira Gak Bisa Nolak Karena Ya Itu Laki Ingin Dabra Freya Emang Karena Bahasanya Itu Kayak Emang Orang OP Yang Akhirnya Pengen Orang Yang Gak Bisa Ngapain Gitu Jadi Ya Si Bell Pun Juga Gak Ada Pilihan Sebenarnya Karena Emang Dipaksa Tadi Gitu Makanya Gue Bilang Ini Bagus Banget Kalau Mood Gue Karena Kalau Lu Mau Nyalahin Bell Di Posisi Ini Pun Juga Bukan Salah Bell Juga Karena Emang Ini Datang Dari Opsis Freya Maka Gue Bilang Freya Ini Ngeri Emang Karena Bucin Ini Ngeri Gitu Ya Akhirnya Dia Apa Ya Itu Terjadi Makanya Ya Terkir Depannya Bakal Gimana Apakah Mungkin Freya Nanti Bakal Dikirim Ke Surga Gitu Apa Feeling Gue Freya Itu Kayaknya Nggak Bakal Bisa Dihentikan Set Ataupun Disadarkan Karena Ditolak Sama Bell Pun Dia Langsung Pengen Ngerebut Bell Jadi Apapun Itu Jadi Pengen Baru Sama Bell Berarti Akhir Dada Freya Nanti Ya Paling Dikirim Ke Surga Sama Kayak Istar Jadi Kayaknya Apa Ya Mungkin Nanti Endingnya Bakal Sedis Itu Ada Kan Dia Lakuin Semua Ini Demi Orang Yang Tercinta Kan Meskipun Kalau Mereka Emang Obsesi Ya Dimana Pasti Sangat Mengerikan Tentunya Tapi Ya Karena Freya Cakep Jadi Semua Orang Pada Memaafkan Gila Ya Terima kasih Terima kasih Jangan lupa Tulikan Subscribe Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih Bye